Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu Amin Ya Rabbal Alamin Sobat M7 semuanya Video ini terdiri dari 2 bagian Yang akan saya bahas pertama ini adalah bagian denahnya saja Yang saya tampilkan ini yang nanti akan ada di bagian kedua Yaitu bentuk model fasad Ukuran tanahnya adalah 18x35 Ukuran rumahnya adalah 7x15 Oke sobat M7 semuanya Inilah tanah secara keseluruhannya Yaitu 18x35 Kemudian yang dibangun rumah adalah 7x15 Batas-batas dari pinggir-pinggirnya Sudah beliau sendiri yang menentukan Sehingga saya tinggal mengakomodasi kebutuhan beliau Apa saja ruang-ruangnya Di sini ada jeda 5 meter Di sini ada 3 meter Kemudian ke sini ada 7 meter Di belakang sini masih 10 meter Oke sekarang kita bahas untuk denah rumahnya saja Sekelilingnya masih tanah rumah sendiri Dan masih sangat luas Dari depan nanti di sini ada halaman dan taman Langsung ke teras Masuk dari arah samping Dari arah samping sini teras Kekurangannya adalah 3 meter x 3,5 Pembakiannya Diambil tengahnya persis Dari 7 meter lebar rumah Masing-masing kiri 3,5 Kanan 3,5 Dari teras tidak kelihatan ruang keluarganya Karena akses masuknya berbelok seperti ini Ruang tamu 3 x 3,5 Dua pintu kupu-kupu Jendela Sehingga sirkulasi pencahayanya lancar Kemudian ganteng ke sini juga ruang tamu Tuh kalau ada acara ataupun tamu keluarga banyak Bisa dua bagian Jendela dan jendela Ruangan ini nanti Apabila punya anak lagi Maka ini tinggal nyambung dengan tembok Sudah jadi kamar Tapi sementara masih dibiarkan tembus Area sini adalah area panjang Tanpa sekat Di sini ruang keluarga Kemudian di sini adalah jendela Garasi semi-order Pada bagian sini nanti temboknya tidak tinggi Ada kisi-kisinya Sehingga tidak kelihatan vulgar dari luar Selanjutnya juga ada pintu masuk Ke arah ruang tengah Di sini ruang makan Kemudian di sini musola Bisa juga dialih fungsi untuk ruang yang lain Tapi pada saat ini musola Kemudian di sini jendelanya Di sini ruang makan Kemudian lanjut ke dapur Di sini tempat cuci piring Di sini kompornya Jendela-jendela Teras samping Juga bisa untuk area cuci juga bisa Kamar anak Tiga setengah kali tiga Di sini meja kursi jendela Kasur Kemudian lemari Selanjutnya di sini kamar utama Kamar utama masuk sini Di sini adalah dipan, meja, rias, dan seterusnya Lemari panjang Tiga setengah meter Gandeng Antara lemari bapak Lemari ikut Kemudian di sini kasur Nakas Jendela Kemudian di sini juga meja kursi Di sini jendela luas Kemudian punya kamar mandi pribadi Masuk sini mungkin ada shower Pakai bak air Tidak ada kiblat Dan tidak membelakai kiblat Pakai ventilasi Area sini Di sini adalah kulkas Di sini mesin cuci Jendela juga Kemudian di sini kamar mandi untuk umum Di sini shower Kemudian bak air Dua pulang lebih Sehingga air suci yang mencucikan Posisinya WC-nya seperti ini Agar tidak ada kiblat Dan tidak membelakai kiblat Juga mengambil air Masih mudah ketika BAB Keliling rumah Masih tanah sendiri Sehingga insya Allah Rumah ini Sekelilingnya Masih memasukkan udara cahaya webas Nanti untuk bagian kedua Akan saya bahas Bagaimana detail-detail Dari bentuk fasadnya Demikianlah review saya pada video kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat dan barokat Terima kasih Atau segala perhatian Mohon maaf Terkekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan tujuh